Saya sedang berada di Kuala Lumpur dan sekarang ini ada di taman di sekitar menara kembar Petronas. Dan di tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai parenting di era digital. Kita hidup di jaman digital, jaman sibuk, di mana semua orang menyibukkan dirinya. Bahkan menurut penelitian, 63% anak-anak merasa diabehkan, nggak dibutuhkan oleh orang tuanya karena orang tuanya sibuk main gadget. Jadi mau ngomong sama orang tuanya nggak bisa, yuk main pahas, sibuk terus. Nah, di jaman yang sibuk ini bagaimana kita bisa punya hubungan yang lekat dengan anak, kita akan simak dalam inspirasi kali ini. Menurut penelitian Prof. Gregory Slayton dalam bukunya Better Death, maka beliau meneliti apa sih arti kasih bagi anak. Bagi orang tua, wah kasih bisa macam-macam, kasih itu sabar, murah hati, tahan menderita, berharap segala sesuatu, berharap anak akan berubah. Wah, panjang sekali teorinya. Bagi anak, maka love is time. Begitu simpelnya, cinta adalah waktu. Kalau orang tua nggak ada waktu buat anak, anak berkata, ya papa nggak sayang saya. Maka di jaman sibuk ini, kalau kita mau anak merasakan cinta kasih orang tua dan melalui cinta kasih itu ada relasi yang kuat, maka yang harus disediakan oleh orang tua bukan hanya uang, bukan hanya fasilitas, tapi waktu untuk bersama-sama dengan anak. Dalam kebersamaan yang menyenangkan, maka waktu yang disediakan ini akan membangun relasi dengan anak di jaman sibuk ini. Waktu yang harus disediakan oleh orang tua terhadap anaknya adalah waktu yang berkualitas, di mana kebersamaan itu menyenangkan. Ya, maka dalam direct tipsnya adalah waktu untuk mendengar. Ya, sering kadang orang tua ini mau ngomong, ngasih nasihat, anak bilang, ini mama, papa ini ngeoceh terus. Nah, maka waktu bukan hanya berbicara, tapi waktu untuk mendengar. Sekalipun dia masih kecil, dia butuh didengar usulnya, bahkan mungkin kita perhatikan usulnya. Bahkan kalau perlu sebelum kita mengambil keputusan, mau makan di mana, mal di mana, mau makan apa, kita tanya sama anak. Kamu pilih makanan apa, kamu pengen ke mana, saya mau ke sini, ke sini. Wah, kita dengarkan. Nah, maka kita memberikan waktu untuk mendengarkan. Karena ketika anak didengarkan, dia merasa dihargai sebagai pribadi, dia merasa diterima dan relasi terbangun. Nah, waktu yang disediakan itu digunakan untuk apa, gitu ya. Maka tips berikutnya adalah sediakan waktu untuk berduaan. Kita perlu pergi sekeluarga rame-rame, karena dengan sekeluarga itu suasana bisa jauh lebih cair, ya kan. Kalau misalnya bapak sama anak nih berdua, toh aja gitu kan, eh, nggak ngomong apa-apa. Yaitu dua orang pergi bersama-sama tanpa pembicaraan, itu penderitaan. Nah, tapi kan kalau berdua nggak bisa seru, maka pergilah bersama-sama. Sama istri, sama anak yang lain, sekeluarga. Setelah itu berjalan beberapa kali, maka saatnya untuk lebih dalam lagi, yaitu hanya berdua saja. Pergi berdua dengan anak. Nah, ketika berdua itu gunakan untuk memberikan atensi, memberikan perhatian. Mungkin anak kita ini pemales, mungkin anak kita ini nggak punya drive, tapi dia setia. Nah, kita bilang, Ben, kamu tuh orangnya setia, kamu tuh orangnya tekun. Nah, itu saat untuk kita memberikan atensi dengan mengakui sisi baiknya. Mungkin anak kita yang satu ini kasar, kita bilang, wah, berani melawan. Kita bilang, eh, kamu tuh orangnya hebat loh, kamu tuh komitmen, kamu tuh tegas. Nah, kalau orang yang memberontak, biasanya tegas gitu kan. Kita akui sisi baiknya, maka itu namanya dating, kencan. Seperti kita pacaran, kita kencan berdua, kita mengakui sisi baiknya ketika berdua atis, itu dalam dan tajam. Dan itu cara untuk membangun relasi yang intim ketika berduaan, bukan untuk menegurnya. Wah, mumpung nggak ada yang lain nih, kita tegor anak kita. Kita puji anak kita, kita akui sisi baiknya, kamu nih kreatif. Padahal dia nggak rapi gitu kan, idenya banyak, tapi kan dia kreatif. Waktu berduaan itu kita mengakui sisi baiknya, maka itu namanya berduaan yang berkualitas. Terima kasih.